Sekda Batanghari Muhammad Azan menghadiri pelaksanaan Musrembang Kecamatan Muara Bulian. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Azan memaparkan rencana pembangunan di kecamatan dan diharapkan usulan yang dibahas dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah dan juga bermanfaat untuk kepentingan umum. Kecamatan Muara Bulian, Kamis 26 Januari 2023 pagi, mengadakan Musrembang tingkat kecamatan yang berlokasi di halaman kantor camat Muara Bulian. Kedatangan Sekda Muhammad Azan disambut dengan penampilan pencaksilat, selain itu juga turut hadir seluruh lurah dan kadese kecamatan Muara Bulian. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Batanghari Muhammad Azan turut menyampaikan amanat Bupati Batanghari yang berpesan dalam Musrembang kecamatan Muara Bulian ini agar usulan yang ditawarkan harus selaras dengan program nasional hingga daerah. Selain itu, ia juga mengatakan saat ini pemerintah daerah sedang menjalankan visi dan misi Bupati Fadil Bahtiyar. Untuk itu, usulan-usulan dalam Musrembang ini diharapkan dapat selaras dengan visi dan misi daerah yakni perubahan menuju arah baru Batanghari Tangguh 2024. Selain itu, Sekda juga berharap seluruh warga Batanghari dapat ikut aktif dalam pembangunan daerah dan dapat menjaga bersama fasilitas pembangunan hingga ikut memilikinya. Ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Mengintegrasikan rencanaan tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Batanghari sedang mengujudkan visi dan misi Kabupaten Batanghari yaitu perubahan menuju arah baru Batanghari Tangguh 2024. Sementara itu, Muhammad Zaki anggota DPRD Batanghari Dapil Satu menyarankan semua usulan dalam musrenbang kecamatan ini dapat bermanfaat untuk orang banyak sehingga dapat diakomodir dalam musrenbang Kabupaten hingga dapat memasukkan dalam RKP di tahun 2024. Usulan yang prioritas ini yang maksud kami di DPR adalah usulan ini adalah hasilnya bisa diikmati oleh orang banyak dan bukan oleh segeri util orang yang ada. Nantinya usulan-usulan pada musrenbang kecamatan ini dapat diakomodir di musrenbang Kabupaten dan Bapak Kepala Bapak Perida dan Pak Sekda sebagai Ketua TPD dapat memasukkan usulan-usulan ini di dalam RKP di Kabupaten Batanghari untuk 2024. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.